Intro Hai, Shalom Selamat bertemu kembali di dalam siri Renungan pada kali ini Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat sejahtera Pada petang ini saya ingin bawakan satu topik tentang Tuhan Dengar Doa Kami Secara pribadi saya tidak tahu apa yang harus saya kongsikan kepada Anda Semua yang ada di luar sana Tapi beberapa waktu ini saya diperingatkan bahwa Kita perlu kembali kepada asas kita yang utama yaitu doa Kenapa kita harus berdoa Mari kita membuka di dalam Masmur 34 ayat yang ke-17 Mengatakan Bila orang yang benar berseru-seru Dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka Waktu saya menyiapkan ini Bila semua bucah ayat ini kembali Tuhan mengingatkan Bertapa kita harus berseru kepada dia Sekalipun Raja Daud di dalam masmur yang ke-13 mengatakan Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Dan kali keempat yang mengatakan berapa lama lagi kami harus melalui segala yang terjadi sekarang ini Terutamanya di dalam keadaan COVID-19 yang masih berleluasa lagi pada saat ini Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan pada petang ini Jangan pernah bosan dan penat untuk berdoa Tetapi selalu persiapkan diri untuk hal-hal yang seperti ini Karena Tuhan mau kita lebih Lagi dekat dengan Dia Ada lima perkara yang saya ingin share kepada kita Mari kita mengangkat jari kita semua Kita ada jari yang Tuhan berikan Biarlah jari ini akan menjadi peringatan untuk kita Yang pertama Jari ini mengingatkan kita Agar kita berdoa kepada orang yang paling dekat dengan kita Baik itu keluarga Baik itu sahabat-sahabat kita Yang memerlukan pada saat ini Yang kedua Orang yang mengajar kita Yang memberikan ilmu Yang memberikan segalanya Hikmat kepada kita Yang ketiga Leaders Ataupun orang yang memimpin kita pada saat ini Leaders di gereja Orang-orang di sekeliling kita Baik dalam kerajaan kita yang tengah Membantu kita Di dalam keadaan COVID-19 ini Yang seterusnya Ini adalah jari yang paling lemah Dan kita tidak pernah Lupa untuk berdoa bagi mereka yang lemah Yang terakhir Adalah diri kita sendiri Kita juga harus Menjadi kuat Bukan untuk Kepentingan diri sendiri Tetapi Kitalah yang berdoa bagi orang-orang Yang ada di luar sana Saya percaya Hari ini bukan teguran untuk kita Bukan teguran untuk saya Tetapi Ini adalah keharusan Yang kita harus lakukan Mari kita ambil waktu ini Kita berdiam Ingat Lima prayer tadi Dimana Tuhan Mengingatkan kita Berdoa Kepada siapa yang harus kita doakan Saya mau mengajak Anda Untuk membawa lagu Bapak pulihkan Biar ini menjadi Satu doa kita pada petang ini Dan kita ambil waktu ini Berdiam Muka hati kita Fikiran kita Kepada Tuhan Kami umatmu Menangkan diri Sujud dan berdoa Mencari wajahmu Berbalik dari Jalan kami yang jahat Oleh anugerahmu Angkunilah Oleh anugerahmu Pulihkanmu Tuhan Pulihkan Bapak Tuhan Pulihkan Pengalikan Mangsa Kami Kepadamu Tuhan Pulihkan Tuhan 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 Pulihkan Bangsa Tuhan 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 U explode Inu Tuhan 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 Bapak Minarf Tuhan Tuhan Lak Oleh anugerahmu, ampunilah. Oleh anugerahmu, pulihkanlah Tuhan. Dan pulihkan, Bapak, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapak, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, ini adalah doa kami, Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seorang yang angkuh dan ego, Tuhan. Atas segala yang terjadi, terutamanya dalam keadaan COVID-19 ini, Tuhan. Biar kami merendahkan pribadi kami untuk datang kepada Engkau dan berdoa, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menyerah, Tuhan, atas segala yang terjadi. Karena ini adalah berkat yang kau sediakan untuk kami, Tuhan. Agar tidak berpaling daripada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Tegur setiap anak-anakmu, Tuhan, yang mendengar beruntunganmu pada hari ini, Tuhan. Biar kami bangkit, Tuhan, untuk mendoa bagi keadaan yang ada pada saat ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini doa kami. Dengarlah doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Sampai bertemu lagi di dalam siri Renungan yang seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih, Yesus. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati